hai 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 guys kembali lagi di channel gue Zio kali ini Zio akan membahas game Toram online Oke kalau kalian lihat di belakang layar gue ini tentunya sudah tahu ya apa yang akan gue bahas ya apalagi kalau bukan update di bulan September nanti ya Wow sudah rilis kemarin di di live streaming di channel ya apa-apa saja yang ada di update bulan September pertama kita akan bahas test of Autum event atau Prismont Korean ya ini event kesemak Korean lah ibaratnya ya mungkin adanya akan muncul golden Korean lagi ya Korean emas muncul lagi jadi di event ini kita dituntut mencari pewarna lagi ya pewarna entah itu item dari pakaian ya entah itu dari perlengkapan itu akan ada di event ini lagi akan rilis lagi besok ya di bulan September tapi enggak cuman itu sih banyak juga item-item berharga lainnya gitu ya yang ada di event itu nantinya lalu yang kedua ada event suki mi atau suki mi event suki mi itu pengertiannya kalau nggak salah suki itu bulan ya mi itu melihat kalau nggak salah jadi bisa di asumsikan seperti kita tuh melihat bulan itu melihat memandangkan bulan ya karena di festival Jepang sendiri itu ada namanya suki mi kalau nggak salah itu ada semacam festival gitu ya emang khusus festival untuk memandang di bulan gitu di tanggal tertentu di bulan September tepatnya sih lebih tepatnya tuh di musim gugur ya di musim gugur di Jepang sendiri gitu mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan tapi seingat gua seperti itu sih ya kalau nggak salah jadi mereka itu seperti mengadakan pesta bukan pesta sih kayak festival ya sambil membacakan ya kayak semacam sastra gitu ya sastra semakin ya kalau kita tuh ibaratnya kayak apa ya kalau kita tuh kayak puisi lah kalau mereka tuh sastra yang benar-benar menghayati gitu perannya di bawah sinar bulan yang sangat terang karena di Jepang sendiri itu di saat musim gugur ya di saat musim gugur itu sebentar lagi nih itu biasanya bulan itu akan sangat dekat ya seperti seperti dekat gitu loh seperti besar gitu bulannya jadinya saat itulah mereka akan mengadakan festival ini festival Tsukimi atau Tsukimi ya di tahun lalu itu kalau nggak salah ada drop itemnya atau membuat ya perlengkapan di baju Zira baju bukan bukan Zira baju Tsukimi itu bagus statusnya itu bagus kalau nggak salah MP nya itu 600-700 MP gitu ya di pokoknya nih kalau udah mendekati akhir tahun nih ini drop itemnya bisa dibilang bagus-bagus banget ya kalau yang bulan lalu habis didapet ya saat ini ini harus didapetin ya Pak Jotsukimi terus apa lagi ya tombak apa sih yang beruang ya kalau nggak salah pernah yang di musim dingin gua lupa sih namanya gua nggak pernah ngampil namanya terus ada lagi ini yang ngelawan siapa sih yang keju itu loh Rikota ya Rikota itu gila wongkil banget itu attacknya tuh sampai 8% ya kalau nggak salah terus critical rate nya plus 50 Wow itu bagus banget sayang gua kemarin dapet yang yang nggak berslot sih ya sayang banget susah sih susah agak susah lawan juga agak berat lah harus kita tuh nge-kill kita selama oke balik lagi lah ke apa schedule ini September event terus yang ketiga ini ada build quest atau build rate Wah ini gila nih kayaknya sini yang ditunggu-tunggu selain pvp ya Kenapa karena build quest ini mungkin ya mungkin kalau kita berkaca game lain mungkin build quest ini akan ada quest tertentu yang hanya bisa dimainkan bersama guild gitu ya bersama ya kalau kita nggak nggak lebih dari satu orang itu yang nggak bisa gitu kalau untuk masalah misi ini atau atau bisa kita tetap ya gimana teratur aja ya kita lihat aja nantinya gitu ya kalau enggak disini kan udah build rights ya sebenarnya sih build quest atau build rights ya Nah kalau yang gue tangkep sih kalau ada ya di game yang lainnya Apakah nantinya misalnya kita berparti bisa lebih dari 4 orang ya itu akan mendapatkan semuanya itu sama gitu kelompoknya misalnya paling tinggi ini serangannya siapa gitu ya berarti dia paling bagus dapatnya yang lainnya ya semakin yang paling terakhir semakin kurang bagus itemnya drop itemnya gitu ya atau mungkin gimana kayaknya sini bakal bener-bener bikin perubahan orang di tahap pertama ya sebelum kita masuk ke bulan Oktober dimana benar-benar akan ada kayaknya upgrade besar-besaran ya ya kalau gue rata masih gua tetap yakin kayaknya pvp itu akan muncul di bulan Oktober kayaknya setelah update Android ya itu akan muncul kayaknya sih di bulan saya apa Oktober gue ke satu build rate ini tentunya bakal dinikmati dengan yang lainnya juga ya bersama yang lainnya karena gua rasa sih yang lainnya juga pasti menanti-nanti ya seperti apa sih ini bentuknya Apakah kita dituntut bekerja sama gitu ataukah kita akan mendapatkan fitur yang misalnya tuh kalau selama ini kita kan ada tuh yang race battle hanya di event tertentu ya di event tertentu gitu kayak semacam di apa sih anniversary ya bukan ada sih yang Magistone itu juga ada tuh yang battle yang Oh ini apa Ivan Yashiro ya pernah ya pernah ada di video seru Rats battle juga tapi kan abis itu udah selesai ya mungkin ini akan ada fiturnya ya jika kita mau race battle rame-rame gitu bisa gitu ya ya tentunya kayaknya bakal seru banget ya karena gua bisa berpikir juga ya belakangan banyak yang lu juga bos itu semakin kuat banget ya sedangkan kita skill 3-5 aja belum merilis sampai saat ini agak susah ya agak susah makanya player itu yang yang mentalnya itu mungkin ah kayak gini mulu capek nih gua gitu ya susah banget ngelawanya munjiwa udah kacau banget ya munjiwa sekarang medit nih korang tungguin apa jarang buat ngasih munjiwa ya ngasihnya itu di apa hadiah-hadiah aja untuk mengambil hadiah setiap karen poin nggak pernah ya misalnya satu jam bermain dapat sekarang udah nggak pernah dapat munjiwa lagi sekarang munjiwa udah sekarat banget soalnya ya pokoknya seperti apa bentuknya build class atau build class ini patut dinantikan dan yang terakhir chapter 11 episode 4 release yang terusan kemarin ya kemungkinan besar kita akan ke desa yang orang bilang itu ya Hai yang orang yang pakai pakaian yang kepon-pon gitu yang daun-daun itu kita akan ke desanya dia untuk bertemu dengan katanya ada yang orang yang terluka jatuh dari sebuah kapal gitu nah kemungkinan besar sih itu kayaknya si pelulu ya kayaknya si pelulu atau mungkin juga si Dewa siapa punon atau si kucing itu ya sedangkan si pelulu entah kemana gitu tapi bisa juga itu hanya si kucing dan juga pelulu dan si punon itu bisa juga diculik oleh realiza nah feeling gua sih yakin banget kayaknya realiza itu akan hilang deh ya di saat kapal itu contoh realiza itu akan hilang entah kenapa feeling gua kuat banget kalau kayaknya kalau realiza ketangkep gitu pasti udah di hat pasti udah dihabisin dong ya sama warganya itu karena dengan pembenci banget fiksi ya dia pembenci banget itu kan jadi kayaknya sebuah besar realiza ini akan menghilang deh kayaknya hilang gitu dan juga ini yang kalian suka banget muncul di komentar gue ini ya muncul mulu gua ngebahas apa muncul gua ngebahas game apa muncul capek gua nih nih gua kasih lihat dicuplikannya nih silahkan lihat September September reset Oke Oke akhirnya ya akhirnya inilah perbuatan dari para maniaks ya yang kemarin pas live streaming terakhir itu di kolom komentar judisi free reset free reset please please free reset free reset please banyak banget tolong dong free reset wah banyak banget akhirnya pilau kita gawa ya pilau kita gawa akhirnya kayak merasa kesal gitu ya kayak merasa bisa kesal September gitu reset skill akan diadakan September gitu oke mereka menanyakan reset status gitu hahaha ya tapi ini masih belum pasti ya ya kita tahu sendiri kalau lihat dari gimmick mukanya si produser kita si Mr. Suzuki ini kayaknya nggak merespon apa-apa gitu ya entah ini hanya bentuk kekesaran si pilau aja gitu karena mungkin isinya hanya itu aja atau memang benar-benar terjadi ya reset free reset skill akan hadir di bulan September walaupun disini di schedule nggak ada ya karena reset skill memang dia membaur ya kemungkinan besar kalau kata gua reset skill akan hadir di antara suki me even atau di gue quiz ya kayaknya diantara dua itu akan hadir atau akan membaur disitu ya ini sebenarnya kabar baik juga ya untuk kalian semua ya bagi yang nggak nonton kemarin mungkin nggak akan senang gua sebenernya gua udah berdua hari ini gua udah senang nih wah akhirnya ada lagi gitu ya ya sih soalnya banyak juga perbaikan skill ya yang dari ayak sekarang nih entah itu pemburu arwah juga dikurangi ya damagenya juga jadi aduh pacau terus banyak lagi di skill assassin ninja terutama ninja ya ada beberapa poin-poin gitu juga nah mungkin akhirnya nah itu kita tuh disuguhkan September nya tuh takutnya kita ada yang kecewa wah gua harus merubah nih apa build-build gua gitu ya harus dirubah gitu akhirnya bedakanlah reset skill gitu ya jadi bersabar aja ya bersabar aja ini kan belum pasti ini gua takutnya ini hanya bentuk kekesalannya sepilau aja gitu ya tapi kalau lihat dari gini kurupanya sepilau sih emang jelas kayaknya sih kalau udah ngomong gitu ya nggak mungkin ditarik aja ngomongannya ya soalnya saat si pilau kita gua bicar seperti itu tuh kayak semacam dihentikan ya oleh si Mr. Suzuki nya bila artinya kayak hiraukan aja gitu hiraukan seperti tahanin hiraukan aja dulu gitu ya tapi ini mungkin juga emang udah disetik akan September akan rilis benarnya jadi ya kitanya aja yang nggak sabar gitu ya menunggunya ya doa gua juga semoga doa kita ya doa kita sama-sama lah ya doa kita sama-sama semoga aja resetnya tuh nggak tiga lagi ya tapi satu akun dibuat dua reset ya jadinya misalnya kita punya lima eh satu akun satu karakter jadi misalnya kita punya lima karakter itu berarti kita punya 10 reset skill free reset skill ya kembali ke tahun sebelumnya gitu ya paling enak sih tahun 2018 2019 pokoknya di tahun 2 sebelum rollback itu reset skill bebas ya bebas nggak terbatas gitu itu kalau nggak salah sampai puluhan deh sampai puluhan bukannya nggak terbatas tapi puluhan gitu loh banyak banget kita sampai puas berapa kalipun gua capek lah ya sampai capek kita nggak akan habis tuh reset skill gitu ya Nah sekarang mulai mau dibatasi dari tahun lalu udah mau dibatasi cuman kalau nggak salah satu karakter tuh tiga atau dua slot gitu nah terakhir paling parah ya untuk semua karakter langsung dibanting cuman bisa free reset tiga kali doang aduh parah banget itu mah ya semoga aja sih doa kita bersama semoga aja kembali lagi ke satu karakter mendapatkan dua reset skill semoga aja ya semoga aja jadi kalau kalian punya tujuh karakter tujuh job berarti bisa mendapatkan 14 kali reset skill gitu oke kayaknya cukup sampai sebelumnya pertemuan kita di episode ini di game to run online ya kita sudah membahas apa yang ada di bulan September update atau event apa yang akan hadir di bulan September dan juga fitur-fiturnya kita kita nantikan aja apakah ada fitur selingan lagi karena kalau kalian lihat di belakang layar ini ya memang sih tinggal sedikit gitu yang belum hadir tapi kadang-kadang ini bercabang ya seperti kolaborasi yang sekarang itu nggak ada ya nggak ada di schedule sorry nggak ada di schedule-nya gitu jadi kalau gua rasa nanti di bulan September juga akan ada sepertinya akar-akar cabang-cabangnya gitu ya kita nantikan aja pokoknya oke terima kasih sekali lagi yang sudah ikuti channel Jangan lupa subscribe-nya dukung terus channel Zipot kita ketemu lagi di next konten suara online berikutnya bye-bye sampai jumpa whoo